Posisi stasional segini, ini berkurang bosku ya, jadi kurang pengisiannya bosku, pasti itu berkurang ya, karena apa? Pengisian itu harusnya di atas polkase agi ya Oke bosku, dan ternyata aginya ini sudah nggak bisa dipakai ya Ini kalau dipakai doperster, terengat dropnya itu banyak sekali dan nggak kuat ya Saya coba pakai agi saya, langsung jereng ya Oke, yang pasti ini motor ya, pengisiannya tetap segitu-gitu aja, jadi kalau posisi stasioner Kalau saya itu minimalnya itu 13 bosku ya, kalau stasioner ya Jadi ini cara yang dulu pernah saya terapkan di Yamaha Vixen ya Kalau yang dulu Yamaha Vixen itu, kiproknya itu gonta-ganti ya Sampai 3 kali itu nggak sembuh, jadi agi sering tekor Kalau permasalahan pada motor ini, ternyata sepul bermasalah ya Ada yang kebakar, sehingga tak perlihatkan ya, sehingga video awal itu tak perlihatkan, itu ada hangus diganti ya Ini sudah diganti baru, kiproknya masih oke ya, sudah saya coba Ini saya pakai kiprok ya, kiprok saya ini kan buat ngetes Ini sama saja hasilnya ya, sama saja Terus aginya juga bermasalah gitu loh, jadi gara-gara itu bosku Tekar-tekor aja bosku ya, apalagi ini ada variasiannya bosku ya, motornya Jadi akhirnya anginya ikut mati bosku Nah ini saya terapkan seperti di Yamaha Vixen dulu ya bosku Ini tak lepas dulu untuk bagian lampu depan ya Lampu depan Sama Ini lampu setopan ya, belakang ini tak lepas ya Oh itu loh bosku ya Ini bosku lampu nih bosku Ini lampunya Loh lampunya bosku ya Loh padahal ini 12.35 ya Harusnya ini Ya wajar ya bosku ya Segini ini ya, 35 ya bosku ya Biasanya dipakai 60 pun biasanya kuat gitu loh ya Gak tau ini Permasalahan saya pasti Ada kemungkinan juga magnetnya bosku ya Karena magnetnya Bekas di las bosku ya Oke sekarang gini aja bosku Ini saya hidupkan dulu ya Ini Melepas lampu depan Sama lampu setopan Nah saya hidupkan dulu Masih bisa dobelnya ya Ini pakai aki Saya ini bosku ya Ini bosku Kalau saya lepas Lampu depan Sama lampu belakang Otomatis Bebannya berkurang Bosku ya Eish Wah betul Ada yang megangi Loh bosku stasioner ya Ya 13 lebih bosku ya 13 hampir 13 6 Bosku ya Oke ya Ini kalau dikas sedikit ya Langsung 14 bosku Oh bosku ya Cepat ya 14 nya ya Jadi posisi stasioner itu Yang saya harapkan itu segini Ya Yang saya harapkan itu ya 13 lah paling kayakku bosku ya Tapi kalau Pakai lampu depan Lampu belakang itu Ini itu 12 Bosku ya Kualitasnya sama dengan Kualitasnya aki Bosku ya Oke Nah sekarang coba Ini Saya lepas aki nya ya Oke bosku Kita lepas dulu aki nya Jadi kita melihat Tanpa Menggunakan aki Bosku ya Ini motor Sudah ada kapasitor banknya ya Jadi Sama kayak elko loh bosku Jadi kita gak usah Tambah elko Ini penyetabil ya Loh bosku Sip ya bosku 13 ya bosku ya Loh ya Sip Nah Ini ya bos ya Sip ya bos ya Sip Sip Nah ini bosku Masa katik lampu bosku ya Yang gak pantas ya bosku Supaya udah gak Pakai lampu Malem ya gak bisa dipakai ya bosku ya Oke Nah Kalau cara di Yamaha Wixen Sama nanti bosku ya Seperti ini bosku Nah bosku ya Ini bosku ya Saya Saya pakai ini aja bosku ya Kalau di Yamaha Wixen itu Sama pakai lampu led depannya ya Tuh bosku ya Ini AC DC bosku Ya bisa digunakan di AC Di arus AC atau DC ya Motor ini kan DC bosku ya Nah ini kan Enak bosku ya Bisa gaya juga bosku gitu loh Jadi Mantap gitu bosku Nah yang belakang ini Pakai led juga ya Nah tujuannya itu Biar Gak makan beban banyak bosku Jadi Kalau lampu led itu kan Rata-rata itu Voltasenya itu sedikit gitu loh bosku Wattnya bosku ya Intinya Kalau voltasenya 12 Tapi wattnya itu lebih kecil Ya intinya gitu Wattnya lebih kecil Tapi dia tetap bisa terang Ya Ini depan ini belakang Ini coba kita pasang bosku Nanti kalau sudah kita pasang Kita cek ya Posisi stasioner Apa masih bisa 13 ya Oh kebalik bosku Kebalik bosku Angkanya kok minus bosku Ya Nah Seperti ini ya Duh bosku Sip bosku ya 13 bosku Ya Malah pancet tuh bosku ya Tetap ya bosku ya 13 ya Lampu lednya Sudah terpasang ya Sip bosku ya Loh ya Dimmer Loh Nanti tinggal di aplikasi Sama badoknya Loh bosku Pancet bosku Tetap bosku 13 ya Lampu belakang Kopang Oke Ya Ini putih Nanti itu kan Kacanya itu merah Jadi ya Bisa tetap merah Nanti nyalanya ya Ini bisa tetap Bosku Oh Sip bosku ya Gaya bosku Oke Ya Posisi stasioner Segini Kalau saya gas sedikit Loh Sip Bosku Sip Nah Kalau segini Saya wakil Aku awet Bosku ya Loh Stasionernya 13 ya Berhasil Bosku Metodenya Caranya Sepertinya Mafixen itu Berhasil Coba saya Tancapkan di aki Karena aki Juga bebannya Setrum Oke Oke Sip Bisa 14 malam Bosku ya Posisi stasioner Malam 14 Cus Bosku ya Kalau saya gas Oke Masih tetap 14 Cus Bosku Sip Nah Sekarang coba Klaksonnya Ini Bosku Ini kan Klaksonnya Tak pasang juga Bosku Nanti Tak coba Tak klakson Nah Seperti ini Ini pakai Relay Ini ada Relay Ini Bosku Nah Oke Saya pasang 14 Coba saya Bell Oke Sip Bosku Sip Sekarang saya matikan Saya coba Double shutternya Oke Sip Bosku Sip Mantap Bosku Ya Loh 13 Loh 13 Ya Naik terus Bosku Naik terus Komanya Bosku Loh Sip Oke Joss Ya Oke Sip Ya Sip Ya Berhasil Bosku Berhasil Ya Caranya Lampu LED Depan Yang Belakang Lampu LED Juga Sip Oke Nah Ini Tak lengkapi Dulu Aja Bosku Ya Ini Motor Tak lengkapi Aja Dulu Karena Sudah Sembuh Ya Jadi Lampu Depannya Itu Sama Belakang Harus Diganti Baru Beban Bisa Berkurang Dan Pengisian Atau Chargingnya Stabil Ya Oke Bosku Dan Ini Hasilnya Bosku Ya Jadi Posisi Idle Atau Tensioner Stasioner Ya Ini Menunjukkan 14 Ya Ini Kalau Saya gas Gak boleh Naik Ya Harus Standarnya Segini Oke Jadi Normalnya Seperti ini Bosku Ya Minimal Itu 13 Ya Untuk Pengisian Yang Baik Itu Pada Saat Posisi Idle Atau Stasioner Ya Ini Lampu Semua Nyala Bosku Nah Ya Lampu Depan Nyala Pakai LED Ya Untuk Yang Belakang Juga Nyala Ya Oke Saya Coba Matikan Kita Coba Double Stutter Oke Nah Ya Ini Normalnya Seperti ini Bosku Ya Oke Naik Terus Bosku Ya Kalau Seperti ini Jawa Bakal Bisa Dipastikan Ini Awet Takinya Bosku Sip Jadi Permasalahan Pada Motor Ini Bisa Jadi Karena Magnet Nya Juga Ya Karena Untuk Sepul Baru Ya Kiprok Itu Sudah Saya Coba Pakai Kiprok Lain Dan Hasilnya Sama Ya Jadi Ada Kemungkinan Kiprok Tidak Bermasalah Ya Jadi Normal Intinya Sepul Normal Kiprok Normal Berarti Kurang Satu Hanya Di Bagian Magnet Karena Magnet Pernah Ada Pengelasan Ya Jadi Dengan Cara Ini Saya Menurunkan Beberapa Beban Yang Menurut Saya Bisa Memberatkan Pengisian Ya Yaitu Dengan Cara Menurunkan Bebannya Menggunakan Lampu LED Jadi Lebih Ringan Untuk Uatnya Oke Semoga Video Kalian Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sip Hanya Hanya